hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik disini saya akan memberikan bagaimana cara mengembalikan video yang sudah baru saja terhapus nah disini teman-teman download aplikasinya di playstore ini dia aplikasinya kemudian kalian buka namanya pembelian video ya dikasih ini ini 3 MB sekitaran ya teman-teman nah pilih bahasa Indonesia tapi libas Indonesia kemudian pilih mengembalikan nah disini pulihkan video yang dihapus ya pilih pulihkan video yang dihapus tunggu hingga scan selesai biasanya agak lama ya sini karena saya percepat videonya Oke sini sudah sudah selesai ini dia ada video yang sudah saya lama baru saja terhapus atau bisa juga sudah lama yang terhapus bakal akan kembali ya teman-teman nah ini dia bagaimana cara mengembalikannya bisa teman-teman pilih saja videonya kalian klik nah kalian pilih checklist ya kemudian mengembalikan sekarang pilih kemudian memastikan memberikan izin pilih ya pilih memberikan izin oke akan masuk ke dokumen pilih saja penyimpanannya di SD card ya atau eksternal pilih kartu SD dan disitu bisa teman-teman pilih nah disini sudah mengembalikan ya nah disini sudah kesimpan bisa kita cek saja kita kembali kita cek makasih video sudah kembali nah ini dia ya sebentar nah ini lihat video yang dipulihkan maka disini sudah ada video yang saya pulihkan ya teman-teman baik nah begitulah bagaimana cara membalikan video yang sudah lama terhapus atau baru saja terhapus terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati